Ikan nyo makan ke mati, goblok! Oke teman-teman, yo what's up guys, welcome back to our channel The GS Brothers, Your Brotherhood. Oke teman-teman, seperti biasa pada episode kali ini gue akan membahas seperti tema-tema yang beberapa minggu lalu yakni tentang review mobil, teman-teman. Kenapa sih gue suka review mobil ini? Karena memang sekarang tuh rasanya beberapa produsen otomotif itu sedang berlomba-lomba mengeluarkan mobil-mobil murah yang cocok di pangsa pasar Indonesia. Karena kan banyak nih warga-warga Indonesia yang memang mulai ekonominya menggeliat dari menengah menuju ke ekonomi level atas. Makanya sih rame nih model-model baru itu selalu dirilis di negara Indonesia. Nah, kali ini gue mengambil sumber dari channel namanya CH5 Auto. Itu ada yang menarik, ini mobil keluaran Nissan. So, kalau dilihat sih informasinya itu berada di kisaran 74 jutaan teman-teman. Jadi kita bakal lihat dan bakal mereview gimana sih mobil dari Nissan ini ya. Yuk, kita saksikan teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa kalian bisa dukung kita, channel DGS Brother untuk menjadi the biggest channel in South Tangerang. Nah, ini dia bentukannya adalah Nissan Datsun. Jadi memang Datsun ini gue masih agak bingung teman-teman. Karena kan dia ada di Indonesia, tapi dengernya kan udah hengkang ya. Tapi sekarang dia ada ngeluarin lagi nih Nissan Datsun tipe seperti ini ya. Namanya Datsun IO ya. Ayo kalau nggak salah. Nah, ini bentukannya seperti ini sih menurut gue bagus ya teman-teman. Ini mungkin bakal cocok sih menurut gue ya di pangsa Indonesia ini masuk banget nih. Karena kalau dengan harga yang dia infoin cuma sekitar 70 juta, mungkin masuk ke Indonesia 90 juta. Gue rasa akan ada banyak kalangan-kalangan ini yang akan membeli mobil ini teman-teman. Ini bocoran ya. Keren loh bentuknya tuh simple, compact ya. Dan gue pribadi memang suka mobil-mobil kecil seperti ini teman-teman. Karena memang pasti lebih hemat, bensinnya lebih irit, ya. Under deal-nya juga pasti lebih murah ya. Nah, ini kalau dari tampak bannya juga bannya sudah cukup. Ya, kalau-kalau namanya mobil budget 70 juta, asal yang penting nggak keujanan teman-teman ya. Ini sih udah cukup oke banget ya. Gitu. Karena menurut gue, gue sendiri beli mobil itu kan supaya nggak panas dan nggak keujanan teman-teman. Jadi, mobil tipe seperti ini sih buat selera gue udah masuk banget teman-teman ya. Ini oke banget. Dan dia juga dari kaca spionnya udah keren loh dikasih begitu. Ya, dan ground clearance-nya gue rasa juga untuk di Indonesia masih masuk sih. Masih oke banget. Ya, velg-nya juga mungkin ring 15 mungkin ya. Sekitar itu ya kalau gue liat. Nah, tapi memang ini buka pintunya juga masih biasa. Aduh, dari belakangnya sih... Oke ya teman-teman. Dari belakangnya tuh juga udah... Bukan terkesan murahan. Ini dari belakangnya tuh udah bener-bener kelihatan bisa menampung bagasi yang cukup lumayan ya. Kapasitasnya lumayan. Dan lampu belakangnya juga tuh dilihat. Nggak jelek-jelek banget loh. Ini kalau... Oh, namanya Datsun Ready Go teman-teman. Sorry, salah. Tadi IO itu harusnya 1.0 teman-teman. Berarti 1000 cc juga ini ya. Datsun Ready Go. Oke ya. Nah, ini persaingan mobil-mobil LG cc seperti ini tuh lagi rame banget ya teman-teman. Nah, ini kalau kita buka bagasinya cukup ya. Sangat-sangat gede teman-teman. Ini gue bilang gede banget ya. Karena dia merongsok ke bawah teman-teman. Tuh. Jadi dia... Kita taruh barang yang agak... Mungkin seperti galon pun itu juga akan... Nggak akan gampang jatuh teman-teman. Kalau kita masukin seperti itu ya. Nah, ini bentukannya Datsun Ready Go animasinya ya. Oke sih. Ini cakep sih teman-teman ya. Tuh. Belakangnya juga keren loh. Oh, dia udah dapet keyless lah gitu teman-teman. Udah remote control ya. Nah, ini begitu dibuka juga... Wow ya. Uh, udah dikasih ini teman-teman ya. Ini layar monitor untuk entertain multimedia ya. Udah dikasih juga sama dia. Ini yang kita lihat ini varian manualnya ya. Ini sih cukup banget teman-teman. Di dalam kotak yang macet-macetan sih... Ini sangat cocok banget untuk dibeli teman-teman. Ini bagus banget ya. Ya, finishingnya juga keren teman-teman. Untuk sekelas mobil 70 juta ya. 75 juta sih. Menurut gue ini sudah oke banget. Sudah bagus teman-teman ya. Tampilan dashboardnya, gagangnya, finishing interiornya ini udah oke banget. Apalagi, ditambah ini ingat teman-teman. Ini seribu cc. Jadi ini pasti mungkin hemat banget ya. Mungkin kayak bawa motor lebih gede lagi cc-nya ya. Mungkin kalau kita biasa naik motor masih kepanasan ke hujanan. Dengan adanya Datsun Ready Go ini bisa menjadi alternatif kita. Ini khusus untuk karyawan yang baru start, mahasiswa. Yang masih entry level. Ini cakep. Ini gue rekomen banget sih teman-teman. Untuk bisa pakai dan membeli Datsun Ready Go. Rasanya dengan harga 75 juta. Mungkin kalau tebakan gue masuk ke Indonesia. Harganya jadi sekitar maybe 90 sampai 100 juta sih. Ya, DP 30 juta. Uang muka 30 juta, 35 juta sih. Kalian sudah bisa membawa pulang mobil ini teman-teman. Ini fitur tombolnya. Dikasih untuk taruh HP juga di dashboardnya. Kita lihat. Seperti biasa nih lighternya. Buat taruh HP. Powerbank juga bisa di situ. Dan gue harapannya sih kalau Datsun Ready Go ini bisa ngeluarin versi otomatik. Kalau nggak bisa, mungkin versi AMT-nya juga nggak apa-apa teman-teman ya. Masih oke banget kebantu ya. Oke. Kita skip iklannya dulu guys. Nah. Seperti biasa. Itunya. Ditempel ya teman-teman. Untuk spion ininya. Kaca spion dalamnya ya. Bukan spion dalam ya. Apa nih namanya ya? Kaca. Yang di dalam. Pamantul lah teman-teman ya. Atau apalah itu ya. Itu ditempel. Bukan built-in sama chassis di atas ya. Oh oke. Bagasi ininya. Tempat penampungannya gede. Itunya juga. Buat naruh HP. Naruh buku teman-teman. Udah oke ya. Dan kalau untuk kapasitas orang dewasa. Gue rasa masih cukup besar teman-teman. Tadi gue liat space-nya itu. Ada orang di depan satu. Di belakang dua. Ya. Itu masih. Bantu banget teman-teman ya. Masih bisa. Untuk banyak orang nih ya. Multimedianya. Nah ini kita liat. Oh. Luas loh teman-teman. Belakangnya tuh luas loh. Cuman. Oh sayang ya. Tapi memang. Dia masih pake. Angle ini ya. Masih pake. Kaca. Puter ya. Ini fair banget lah teman-teman ya. Gak terlalu masalah ya. Cuman masalah buka. Jendela gitu. Sedikit capek. Tapi bisa dapet mobil bagus sih. Oke banget ya. Tapi kalau diliat mesinnya sih ya agak. Agak. Sederhana teman-teman ya. Kosong begitu ya. Tapi ya. Namanya mesin 1000 cc. Apa yang mau terlalu canggih teman-teman ya. Memang ini udah. Udah sangat. Sangat budget. Mobil ya. Jadi. Depannya juga oke. Modern. Dan rasanya gue kalau mengendara ini. Juga bangga teman-teman. Karena finishingnya tuh keren loh tuh. Ini mirip expander lagi lampu depannya ya. Wih. Dalamnya tuh. 20 inch lagi. Keren loh teman-teman. Udah dapet airbags. Oh. Dikasih. AMT akan dikasih ya. Tadi. AMT ternyata teman-teman ya. Kabinnya juga luas. Nah ini. Belakangnya juga luas teman-teman ya. Wih. Cakep ya. Jadi. Itu teman-teman ya. Tadi kita sama-sama sudah melihat. Tentang Datsun Ready Go ini teman-teman ya. Jadi memang. Gue rasa. Ini akan menjadi sebuah. Game changers ya. Alias permainan baru di Indonesia. Akan ada banyak. Produksi otomotif. Yang akan mungkin mengeluarkan mobil-mobil. Di bawah budget 100 juta. Karena menurut gue sekarang. Bangsa-bangsa. Merk Jepang. LGCC. Itu harganya sudah hampir 170. Bahkan yang tipe tertinggi pun. Setahu gue sudah 180 juta teman-teman. Jadi untuk kalangan-kalangan menengah. Itu agak susah untuk menjangkau harga mobil. Yang udah terlalu tinggi. Secondnya masih di range 120-135 juta. Makanya ini digempur lah. Dengan segmen baru. Dihajar di angka 110 juta ke bawah. Dan rasanya ini. Semua produksi otomotif. Nanti akan seperti ini ya. Jadi memang. Pilihan juga. Menguntungan juga buat kita. Karena kita bisa punya alternatif. Banyak mobil-mobil pilihan tentunya. So itu dia teman-teman. Sekilas video reaction gue. Tentang Datsun Ready Go. Dan harapannya. Gue pengen Datsun ini kembali ke Indonesia. Kembali booming lagi teman-teman. Karena kan saudaranya Nissan aja. Masih bertahan. Dan rasanya. Nissan Datsun. Alias Datsun. Pasti akan nempel lagi. Ke Nissan. Dengan produk-produk yang segar tentunya. Yang bisa mendongkrak. Menjualan mereka. Dan itu tadi. Sekilas informasi dari gue. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman sekalian. Dan dengan gue Halim Audrey. Jangan lupa. Kalian untuk. Mampir juga. Ke www.creditmobil.co. Buat teman-teman yang tertarik. Ingin melakukan pembelian. Atau pembiayaan mobil. Pilihan kalian. Jadi memang. Gue sendiri sebagai owner. Dari creditmobil.co. Itu bergerak di bidang. Pembiayaan otomotif. Jadi buat teman-teman. Yang akan ada rencana. Untuk membeli mobil. Silahkan. Langsung bisa berkunjung. Nanti linknya ada di bawah sini. So itu dia. Terima kasih teman-teman. Sudah mendengarkan. Sekilas video reaction ini. See you in the next content. Dan jangan lupa. Untuk dukung kita. Menjadi channel terbesar. Di Tangerang Selatan. The GS Brothers. Your Brotherhood. Goodbye. Thank you. And see you in the next content. And see you in the next content.